Jadi, jam-jam segini tidak begitu rame ya jogging tracknya, kebetulan kan cukup luas, jadi meskipun dari perlawanan arah, tidak perlu khawatir ya disini ya. Halo, selamat pagi, bertemu kembali dengan Dino, saat ini Dino sedang berada di kawasan kota Tua Jakarta. Kembali Dino ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Dino, yang sudah subscribe. Dino doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan luar alfiat diberikan segala kemudahan dan dimudahkan rezekinya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali join channel Dino, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan sebarkan ke media sosial sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dan kawasan ini sudah dibuka untuk umum ya guys, mulai dari hari Sabtu kemarin. Dan sekarang operasionalnya dibuka untuk umum mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan jika museum dibuka mulai jam 9 pagi nanti ya, dan ditutup jam 6 sore. Di sini baru menunjukkan sekitar pukul 7 pagi, jadi di sini masih sepi aktivitas ya. Masih belum banyak pengunjung yang datang ke area kota Tua. Atau kot. Di sini, cuaca cukup cerah ya guys ya. Ini sekitarnya sudah cukup bersih karena sudah diseterilkan. Atau dibersihkan oleh pasukan powernya sepenuhnya ya. Nah, kita muter-muter di sekitar museum Patahila ya. Ini museum Patahila disini sudah banyak aktifitas olahraga khususnya. Yang pakai sepeda mengikari area depan museum ini ya. Nah, karena masih pagi, museum ini belum dibuka untuk umum. Rencananya nanti dibuka sekitar jam 9 pagi ya guys ya. Ya, kita muter dulu ya. Muter-muter dulu disini. Sambil nyari keringat ya. Jogin pagi di area kota Tua, Jakarta. Pasca PPKM kemarin di kota Tua atau kota musim kota Tua disini ditutup untuk umum ya guys ya. Makanya disini disediakan banyak-banyak sandal air buat keci tangan ya. Di sekitar seliling musim disini. Disini masih sepi ya disini ya. Karena masih pagi tapi cuaca cukup terik disini ya. Nah, sebanyakkan yang kesini para pencipta olahraga sepeda. Nah, disini banyak yang sudah datang sama meskipun masih satu-dua ya. Nah, Dola Dino baru pertama kali di kota Tua ini ya. Meskipun sudah cukup lama kota Tua itu ada disini. Disini sebelah timurnya juga cukup sejuk nih. Ada pemandangan yang bola-bola batu disini. Nah, ya dari ujung ke ujung. Nah, disini masih bersih. Masih bersih ya. Memang dijaga. Banyak tempat sampah yang disini yang disediakan untuk menjaga supaya kondisi kota Tua ini selalu bersih ya. Gedung-gedung yang umurnya mungkin sudah ratusan tahun ya guys ya. Di sana ada Gedung Post Indonesia dan sebelahnya ada Gedung Jasindo. Nah, disana juga sudah ada Batavia Cafe. Batavia Cafe yang sekarang juga sudah buka kayaknya ya. Nah, disini dari depan museum, disini ada apa ya, semacam ini meriam ya. Meriam disini. Ini biasanya digunakan untuk penunjung disini buat Salveria. Nah, kemudian yang disana ada museum batik juga belum buka di sebelah timur sana. Jadi kita menuju ke arah barat ya disini ya. Nah, ini yang nantinya juga dibuka kayaknya ya. Ini namanya Gedung apa? Lupa aku. Nah, disini. Ini yang menjadi ikon kota tua ya guys ya. Gedungnya mungkin umurnya sudah beratus-ratus tahun ya. Ini ya. Mungkin di jaman jajan Belanda disini. Di sini juga ada pengunjung ya. Ini komunitas sepeda antik ya guys ya. Ini umurnya mungkin juga sudah puluhan tahun sepeda ini sudah tidak dijual lagi kayaknya di toko ini ya. Ya Pak, ini komunitas sepeda antik ya. Namanya komunitas apa Pak ini? Komunitas Kontel Wariba. Ini dari Warsiba. Warsiba ini dari daerah mana Pak? Saya dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh gitu. Kering ke sini? Oh gitu. Nah, ini sepeda ini komunitasnya, ceritanya bagaimana Pak? Ada komunitas sepeda ontel yang ini mungkin? Sedekai. Oh, sedekai ya? Oh gitu. Kalau sepeda ini mungkin harganya di toko sudah tidak ada ya Pak ya? Umurnya berapa tahun kira-kira Pak ini? Ini tahun 51. Tahun 51 yang ini? Iya, sama. Sama. Kalau dia dijual sekarang harganya berapa Pak? Berapa mungkin ini? Biasanya berapa? Sisa 2 juta bisa. Oh, 2 juta. Kalau sepeda ontel itu tidak ada ukuran harga. Oke, soalnya kan barangnya antik ini? Balik lagi ke hobi. Oh gitu ya? Itu kan dibilang harga nggak bisa. Hmm, gitu. Oh gitu ya? Ini sekedar hobi mengoleksi ya Pak ya? Mungkin kalau di tempat-tempat di toko kan mungkin sepeda ini sudah jarang atau susah ya nyarinya? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Mungkin zaman orang tua saya dulu sepedanya kayak gini deh. oh iya oh gitu iya ponik ya dulu RRT kalau nggak salah ya dulu ya oh gitu oke oke tapi base campnya ada di oh perwilayah oh gitu oh gitu oh gitu dari sebelah utara yang deket dengan terminal eh stasiun Fatahila stasiun busway Fatahila nah disini pintu masuk ala kesini nah ini lebih eh lebih sedikit ramai jam segini ya ini udah ada pedagang-pedagang yang sudah berjualan di sekitar di area luar kalau sini ya area luar kota tua yang sebelah kanannya itu sungai ini ada kali sebelum di sini juga ada screening ya buat ngecek suruh tubuh di sini juga masih diperlakukan suhu tubuh ya di screening Hai cek suhu tubuh Hai nanti sudah rame di sini ya pedagang-pedagang mau yang mau sarapan pecel juga sudah ada di sini ya pecel nah ini minuman juga udah ada ini ada pecel ya makasih nanti Bu ya aku baru datangnya ada pecel ada gorengan ada lontong ya di sini juga ada disebabkan sepeda sepeda hias di sini ya yang suka sepeda hias boleh disini udah rame ya seperti yang di sebelah barat nih yang deket kali ya nah disitu di seberangnya ada gedung yang ada pokok-pokok disini kita menuju depan ya guys ya ingin melihat sisi lain dari kota wayang di sebelah baratnya museum wayang disini ada musim wayang bagi teman-teman yang sudah pernah ke sini mungkin tidak asing lagi ya kalau di sebelah barat kota tua ini ada kali yang dibawahnya ada dulunya ini taman air ya ini banyak jalan setapak yang di atasnya yang mengambang di atas air ini membentang dari ujung sampai ke ujung ada jalan setapak dulunya disini juga ada tangganya ya buat naik turun pengunjung di sini ya sekarang kondisinya tidak diterbolehkan lagi ya karena ada insiden tempatnya juga ada jembatan mengapung ya di sini ya yang menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya nah di sekelilingnya juga ada tempat duduk-duduk buat santai ya di sini ya tempatnya bagus ya kalau dari seberang sana ini komunitas sepeda ada lagi di sana di sana juga dari ujung ada makhluk hotel di sana ini ada di depan sampingnya museum bak museum wayang ya di sini ya teman-teman kalau kesini jogging pagi jam-jam segini tidak begitu rame ya jogging tracknya kebetulan kan cukup luas jadi meskipun dari berlawanan arah tidak perlu khawatir ya di sini ya karena lokasinya buat jogging atau manaik sepeda ini luas baik dari satu arah atau arah berlawanan ya di sini enak ya pagi-pagi masih juga banyak di sini pakai sepeda nah kalau saya sendiri lebih enak jogging jalan kaki lebih luas dan dimana-mana disediakan tanki untuk cuci tangan ya sama bak sampah ya di sana di depan sana juga ada tanki buat cuci tangan ya nah sebelum PPKM dulu kalau sore hari di sini tuh ramai banget ya guys ya rame pengunjung apalagi malam hari malam hari juga pagi makan pengunjung sekarang sehubungan baru dibuka pas PPKM kemarin ini pengunjungnya masih 12 mungkin siang sedikit atau agak sore nanti juga udah banyak pengunjung yang dateng ya di sini ya biasanya di sini tuh banyak orang yang sekedar jalan-jalan bukan saja pengunjung dari dalam kota Jakarta ya ada dari tempat-tempat lain yang selalu pengen tahu atau berkunjung ke kota tua di sini mungkin hanya sekedar berselfilia atau menikmati gedung-gedung sejarah perjuangan yang hingga saat ini masih berdiri kokoh di tengah-tengah kota Jakarta di sini ya guys ya Nah di sini di sekeliling kota tua sini ini bangunannya bangunannya sudah berumur ratusan tahun ya nah belum memutar disini tadi pagi harumur ratusan bahwa tempat awal yang abang-tempat terima kasih sudah panas sampai disini dulu kebersamaan dengan Dino di jogging pagi di museum kota tua musim patah ilang sampai ketemu di lain kesempatan terima kasih kembali dari ucapkan buat teman-teman yang sudah mendukung channel Dino yang sudah subscribe channel yang baru join pertama kali di channel Dino jangan lupa untuk subscribe like comment dan sebarkan media sosial sebanyak-banyaknya sampai ketemu di konten-konten berikutnya bye bye